Hai Oke selamat pagi rekan-rekan semuanya hari kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya bagi teman-teman mungkin ada sebagian yang bingung gimana cara memesan sebuah makanan di gofood atau gojek ya Oke untuk teman-teman silakan untuk meng-install atau memasang aplikasi gojek ini saya udah dipasang biasa ya masanya pakai Playstore nah kalian pasang terus sekarang kalau udah dipasang sekarang kita buka di aplikasi gojeknya ya tapi untuk yang pertama biasanya harus login dulu makanya harus membuat akun dulu buat akun dengan email kalian nah seperti ini nanti tampilannya nah seperti ini saya udah masuk ya masuk akun saya Oke langsung saja untuk pilihan ini ada beberapa pilihan utama ada goreng gokar goblubir gofood gosen gopulsa gosop gomad gotik gopuk dan lain-lain ya kita untuk hari ini akan mempraktekan yaitu gofood untuk pesan di gofood kalian silahkan untuk menekan di pilihan gofood ya santannya ini gofood nah ini ada seperti ini ya nah selalu kawasan ini pas puasa ya terus lanjutkan nah ada beberapa pilihan ini nanti ada buka puasa sahur terdekat menunya terdekat mana terlaris gratis jantar 24 jam menu himat menu sehat menu favorit nah disitu ada beberapa pilihan untuk makanan-makanan saya akan mempraktekan contohnya kita cari eh toko yang akan kita beli contohnya di saat ini Krusty Pizza ya Krusty Pizza kita akan beli pizza ini nah disini ada Krusty Pizza kita klik aja ini pasti bisa untuk saat ini masih tutup ini Krusty Pizza karena masih pagi banget ini saya buat tutorial ini masih pagi ya jam 5.53 masih tutup nanti kalau udah buka di sini tinggal pesan aja ya pilihan tambahan nah oke kita cari lagi yang masih buka ya yang sudah buka hmm wah banyak kan masih udah tutup ya nah ini hoben ramah mencoba ya dari open nah ini contohnya disini bisa tambah kita tanya Tokyo politoridon nah harganya 28350 kita tambah nah disini bawah perkiraan harganya 28350 di next aja nah disini ada pesanan anda ini pesanan kalau memang mau menambah catatan disini catatan mungkin sesuai aplikasi aplikasi ya Mas itu mungkin contohnya atau mungkin mau nambah pesanan lagi disini mau nambah pesanan contohnya nah disini ada alamat pengantaran nah disini ditulis kita cari titik yang akan dikirim kita ya mungkin contohnya ke pulak senturraya nah titiknya ke pulak senturraya ya nah ini masanya oke set nah terus alamatnya ini alamatnya ini di note ini nah jadi di note ini nanti silahkan ditulis sesuai dengan alamat mas-mas atau mbak-mbak ya mungkin alamatnya oh di belakang sekolahan atau di tepatnya di mesjid apa atau tepatnya di nomor ini RT ini RB ini rumahnya bapak ini nah itu dikasih keterangan dan dikasih nomor HP kalau memang kita yang dituju itu bukan alamat yang punya akun disitu dikasih keterangan dan nomor HP nya dan nama penerimanya ini perkiraan harga ya ini 59 850 biaya antarnya 16 kilo itu 11.000 total harganya 70 ribu 850 nah ini dipakai tunai kalau pakai gopay biasanya harganya berbeda nah kalau sudah sudah seperti ini udah lengkap langsung klik aja pesan karena ini saya nggak pesan deh klik aja pesan terus menunggu drivernya nanti akan mengirim barang kalian ya oke itu aja mungkin untuk cara ke memesan di gofood ada pun nanti apa tutorial-tutorial yang lain ditunggu aja oke kasih jangan lupa subscribe untuk channel RGM agar kami semangat di dalam membuat tutorial tutorial berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum